Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya menggagakan Saya mau mencari anak kecil untuk Menjawab persoalan yang sangat receh Cuma gak ada disini Padahal saya yakin Anak TK Itu mampu untuk menjawab pertanyaan itu Yang gak sekolah pun Saya yakin mampu menjawab itu Apa pertanyaannya Kalau orang Sekolah Kelas 1, kelas 2 SD, kelas 3, kelas 4, kelas 5 Nah kelas 5 Itu gak lulus Lalu orang itu berhenti Gak melanjutkan sekolah Artinya kan SD nya gak tamat Gak tamat Nah ketika orang itu gak tamat SD Itu bisa gak Dia sekolah SMP Masuk Daftar sekolah SMP Coba kalau Kalian yang waras Bisa gak Orang yang gak lulus SD Lalu daftar untuk sekolah SMP Bisa gak Saya yakin Semua orang juga akan menjawab Gak bisa tolol Gak bisa tolol Gak bisa Lalu ada orang Nih yang ditanya Coba bayangkan Pertanyaan seperti itu Tapi gak bisa menjawab Kok aneh Aneh Malah beli tuh gak jelas nih Kita cek nih videonya Mau melanjutkan dari Berikan saya Baik Dari persidangan sebelumnya ya Saya tidak salah Catatan saya Saudara terdakwa ini Lalu apa SD sampai kelas Kelas lima ya Jadi terdakwa disana ya Karena kelas lima Apakah saudara terdakwa Menurut saudara Saudara tidak punya Ijasa SD Berarti ya Apakah seseorang Yang tidak punya Ijasa SD Bisa meladikan ke SMP Seperti kesalah Kejap BPC Bisa tidak Itu Misalnya tahun-tahun Tahun Yang 80-an Sekitar 80-an Bisa tidak Tidak punya Ijasa Lulus Kemudian Masuk ke SMP Kira-kira Bisa tidak Jadi pertanyaan ini Membawa saya Kembali ke masa kecil saya Ya Tapi saya tidak bisa Menjawab pertanyaan ini Karena pada masa-masa itu Saya sudah sibuk Main debus Saya sudah sibuk Bertarung dengan nasib Ya Jadi saya tidak bisa Menjawab pertanyaan ini Itu kan Pertanyaan formalitas pendidikan Dan waktu itu Saya tidak menjawab Ya Oke Jelas Kok mirip ya Seperti Bapak Anies Rasin Baswedan Kalau ditanya A Jawabannya kemana-mana Ditanya B Jawabannya kemana-mana Tidak fokus terhadap pertanyaan Belit tidak jelas Poin yang ditanyakan Jawabannya tidak kena Apa seperti itu ya Semuanya Para pendukungannya Seperti jungjungannya Orang yang tidak lulus SD Lalu dia kemudian ngotot Memperkarakan Mempersoalkan Ijasa orang Rasional tidak Dia juga tidak paham Kok ijasa SD Tidak paham ijasa Sukanya ngedepus Eh Sukanya ngedepus Lalu Mempersoalkan ijasa Lulusan UGM Apa enggak Somplak pikiran kita Menjauh pertanyaan itu Juga enggak bisa Bisa atau tidak Itu enggak dijawab Enggak bisa menjawab Artinya Malah fokusnya Ngedepus Cuma heran Di era media sosial Orang-orang yang kayak gini Ya Jelas Secara ilmu pengetahuan umum Yakin Enggak mempuni Ilmu pengetahuan agama Yakin 100% pun Enggak mempuni Lalu masih Banyak orang Ada lah Bukan banyak Ada orang Yang menjadi pengikutnya Lalu kemudian Mengikuti semua Kemudian langkahnya Mendengarkan fatwanya Mendengarkan fatwanya Melaksanakan fatwanya Itu kan Masalah bos Apa ini Akhir jaman mungkin ya Hati-hati loh Kalau ada urusan Lalu kemudian urusan itu Bukan ditangani oleh ahlinya Ya Maka Fangtadirusha'ah Tunggulah kerusakannya Ini sudah terjadi loh kita Apa ya Lagi heran media sosial Banyak orang yang ngaku-ngaku Ngaku-ngaku Ustaz Ngaku-ngaku Ngus Ngaku-ngaku Apapun itu Ngaku-ngaku Kiai Padahal dia gak layak Untuk memandu orang Selamat hidupnya Walakhir Dan marak sekarang terjadi Tunggu aja Fangtadirusha'ah Tunggu kerusakannya Saya menjadi heran Serius Apa alasan Orang-orang itu Mengikuti Orang seperti Sugi gitu Apa alasannya Karena ilmunya banyak Karena punya keberanian Atau karena apa Saya yakin Orang itu paham Bahwa Sungur itu Kosong Molongpong Gak punya banyak ilmu Lalu kenapa Kemudian masih Diikuti Coba Fenomena apa ini Fenomena apa ini Saya yakin Itu karena Sugi punya keberanian Lalu ngumpul Para mereka Yang benci kekuasaan Dengan Sugi Karena punya keberanian Bukan karena ilmu Bukan karena ilmu Karena keberanian Orang berani Kalau ditopang dengan ilmu Itu bagus Orang berani Kalau ditopang dengan ilmu Itu bagus Orang berani Kalau ditopang dengan kebodohan Itu tolol Itu tolol namanya Lalu orang Lain yang mengikuti Orang yang berani Tanpa ilmu Sama dengan tolol itu Lebih parah Apa Di bawah tolol itu Apa kira-kira ya Ada agak bahasa Di bawah tolol Berani itu penting Kadang-kadang harus Apalagi orang yang kemudian Punya ilmu Apalagi di zaman sekarang Yang banyak orang berani Tanpa ilmu Oh orang berilmu Mestinya tambah berani Orang bodoh juga berani Apalagi orang berilmu Mestinya harus tambah berani Orang berani berilmu itu Bagus Untuk meluruskan orang-orang bodoh Yang berani Karena jangan sampai Patwa-patwanya Ucapan-ucapannya Menjadi dondun mudil Sesat dan menyesatkan Ya Itu bos Makanya Saya disini Mengajak kita semua Kalian Kita semualah Sebagai masyarakat Untuk Gunakan akal yang sehat Sedikit aja Itu memperifikasi Siapa yang layak Untuk kita ikuti Jangan sampai Kita salah jalan Jangan sampai Kita salah pemandu Ya Harapan kita Memilih orang itu Untuk memandu Keselamatan Di dunia wal akhirah Malah mencelakakan Di dunia wal akhirah Itu berbahaya Berbahaya itu Makanya hati-hati Di dalam memilih pemandu Mari kita berpikir Sehat disini ya Saya gak emosi Gak emosi Cuma Kadang-kadang Aneh aja Pengen tertawa Bisa ya Orang ikuti orang Kayak gini SD gak lulus Yang mau agama juga Gak becus Lalu ngaku-ngaku Gus Ngaku-ngaku Ulama besar Hanya karena Dia ngaku-ngaku Lalu diikuti Ini kan Keanehan yang paripurna Oke Udah lah ya Assalamualaikum Alhamdulillah 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 Alhamdulillah